Halo selamat datang Gikramik, kembali lagi di channel Youtubenya Gikramik bersama aku Sini Ustana Nah kali ini aku bakal review masjid yang kira-kira tuh habisnya sampai ratusan juta Nah kayak gimana sih bentuknya Nah aku kebetulan lagi ada di Cepu Orang Cepu Jawa Tengah boleh komen siapa nih yang rumahnya Cepu Nah kali ini ada di SMP IT Mutiara Insan Cepu di Kapuan Cepu Nah kali ini kita langsung aja ke dalam untuk lihat apa aja sih kira-kira yang dibeli oleh masjid dan diaplikasikan dimana aja Kalau kalian penasaran langsung aja kita ganteng Nah langsung aja Nah untuk di area tangga depannya Oke tangga depannya mereka pakai kombinasi list dan juga granit ukuran 60x60 Tapi pakai granit yang motifnya itu kayak bebatuan kecil-kecil seperti itu Tapi nanti dia itu pakai yang matte Nah kenapa pakai matte? Karena untuk masjid sendiri biasanya kalau misalkan kita masuk mau naik ke tangga Mau ke masjidnya itu biasanya kan dalam keadaan kaki yang basah Sehingga kan mudah licin, mudah tertutup keleset Jadi mereka pakai granit ukuran 60x60 dengan tekstur matte Dan kombinasi list trim dengan warna hitam dan juga keemasan Ukurannya berapa? Ukurannya 10x60 Nah lanjut lagi kalau kita mau masuk ke dalam Ini mereka pakai granit polos Granit krim polos ukurannya berapa? Ini ukurannya 60x60 ini krim polos ya guys Jadi ini simple banget untuk area masjid Ini juga menambah kesan dingin pada masjid Nah nggak cuma ini aja Jadi kalau kalian penasaran Nah kita ke sini Mereka untuk dinding pakai granit dengan berbagai motif Ada motif marmer Seperti di samping aku ini ada 60x120 Dan dikombinasiin untuk piang atau pilarnya sebagai pembatas Mereka pakai warna hitam polos Hitam polos ukurannya 60x60 Teksturnya sama-sama dosi Namun yang ini polos Yang ini motifnya marmer Cantik banget untuk dinding masjid Tentunya Nggak cuma untuk dinding masjid Kalau kalian mau buat dinding rumah Boleh banget kalau terinspirasi dari video ini Nggak cuma itu kita geser ke sini coba Kita geser ke sini Nah untuk dinding menuju ke tempat wudunya Mereka juga pakai granit Nah untuk area menuju tempat wudu Mereka dindingnya pakai keramik dinding Dengan ukuran 30x60 Ini super cantik Nggak kalah estetik sekali Dengan motif-motif granit yang sekiranya itu harganya mahal Padahal kalau 30x60 ini Di logik kami sangat murah banget Kalau kalian malu Ini motifnya Motif marmer Dan dengan kombinasi warna coklat yang super cantik Untuk menambah estetikan Dan kemewahan masjid sendiri Nah kita langsung aja Masuk ke area kamar mandi Ataupun Nah untuk area kamar mandi Dan juga tempat wudunya Mereka pakai keramik Keramik untuk kamar mandi Nah ini motifnya Motif bagus sekali Ini harganya berapa kak Kira-kira bulan ini promo Mulai dari 40 ribuan aja Kalau kalian mau langsung aja Cek tiktok Ataupun instagram Ataupun youtube Ini sedang promo guys Untuk keramik lantai kamar mandi Nah untuk dindingnya sendiri Mereka pakai Nah dengan motif krim Ada garis-garis lengkung Ini sangat cantik banget Nah kita langsung aja masuk ke dalam Kita lanjut Untuk area dalamnya Nah untuk area dalamnya sendiri Mereka pakai granit Dengan ukuran 60x60 Warna krim sama dengan teras depannya ya guys Jadi untuk area dindingnya Mereka juga pakai kombinasi warna hitam Dan juga warna coklat Warna coklat sendiri ini Ini pakai keramik mereka guys Jadi seperti keramik Untuk masuk ke dalam Area tempat hudu Dan juga Toilet ini ukurannya 30x60 Dan ini pakai granit warna hitam Warna hitam super glossy Dan ini bisa dilihat Untuk pantulan Mimin sendiri Seperti berkarca Jadi bisa untuk berkarca Di area masjidnya Mereka pakai glossy Hitam polos Jadi non motif Untuk pilar di dalam Masjidnya sendiri Nah untuk dindingnya sendiri Mereka pakai 60x120 Warnanya krim Ini untuk dindingnya sendiri Warna krim Ukurannya 60x120 Ini pakai granit guys Mereka Jadi Krimnya nggak cuma Krim polos gitu ya guys Jadi ada Lengkungan cantik Seperti itu Tapi dia itu motifnya Motif nyambung Nah dengan perpaduan Warna krim, coklat Dan juga putih Ini cocok banget Untuk area Dinding Dalam Masjidnya Nah Untuk area dalamnya Juga mereka pakai Warna yang sama Bisa dilihat Warna yang sama Krim Dengan kombinasi Granit Warna hitam Polos Dengan ukuran 60x60 Untuk Kilar Atau sekatnya Nah Kalian dari pintu Masuk sampai Kedalam masjid Kira-kira kalian Penasaran Detail-detail Barang yang dipakai Itu apa aja Kalau kalian penasaran Di video Cinematiknya I keep dreaming But my dreams keep flying away Somewhere far beyond Keep chasing them And I never rest for a day It's something I don't do I feel the wind blow in my face But that's alright I smile People passing by Some smile back Some might not I'm always looking for a shade When it's hot I've been low-key And I'm trying to stop God damn feeling good Yeah, ba-da-ba-da When off I go Pretty afternoon It's a blast, boy Looking at the skyline Looking back at my life And I gotta say It's one of a kind Yeah, ba-da-ba-da When off I go Pretty afternoon It's a blast, boy Looking at the skyline Looking back at my life And I gotta say Nah, gimana nih Setelah kalian melihat detail-detail Dari video sinematiknya Kalian tertarik gak Pasang keramik atau granit Ke area musol Ataupun masjid Di sekitar lingkungan kalian Nah, kalau kalian tertarik Langsung aja Konsultasikan di admin Di bawah ini Dan juga Kunjungi sosial media kita Dan yang nonton video ini Jangan lupa like, komen Dan juga subscribe channelnya Hoki Kerapnya Agar kalian tidak ketinggalan Konten-konten menarik lainnya Sekian dulu video kali ini Ingat keramiknya Hoki Keramik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax